Terima kasih sudah menonton Mereka ada email ini Cak Mungkin sampe ini bisa membantu Email soko Mas Arif Arifnya P2 Pertanyaannya kita lihat ini Bagaimana sistem pengelolaan sampah di Amerika? Apa sama dengan Indonesia ditumpuk di TPA? Tempat pembuangan akhir Sampai memang dibuang ke TPA ya Bentuknya ya sama juga sih Sebetulnya di udara terbuka Tapi kan mungkin ini harus dipila-pila Tokomanya semua juga Mungkin itu yang boleh membantu Persykel maksudnya Oh yang organik Oh iya yang organik Dan di Indonesia semua yang ada mas? Semua lagi Belum masyarakat Belum masyarakat ini mungkin di dopor Terus ngomong-ngomong sampah Jadi mereka kan negara Yang ada komputer, ada barang-barang elektronik Sampai ini ngomong sampah segodok Sampai elektronik Ya oke Soalnya kalau handphone gitu ya Cak ya Cuman 2 tahun biasanya dipakai Di sini terus dibuang Komputer itu Cak Misalkan setahun Bosen Mobil itu yang ada Jadi jenengnya ya Di Indonesia jenengnya Nah Tapi kalau di sini bedanya Di sini walaupun sering dibuang Tapi ada tempat Membuangan khusus barang elektronik Ya Di perumahan dan bisnis di Amerika Sampai elektronik atau e-waste Menumpuk semakin cepat Konsumen tak tahu Apa yang harus dilakukan Dengan TV atau komputer tua Dan membuangnya ke tempat sampah Badan Perlindungan Lingkungan Amerika EPA memperkirakan lebih dari 400 juta produk elektronik dibuang tiap tahun Kini banyak negara bagian melarang warga Membuang sampah elektronik ke TPS Dan menciptakan program daur ulang Di pusat daur ulang barang bekas elektronik langsung dibongkar Bagian yang masih bisa dipakai disisikan Menurut pengelola pusat daur ulang di Maryland E-Waste di sini dijual ke perusahaan lain yang terus mengurai Dan memanfaatkan komponen yang masih berharga Di sini pekerja mengurai dan menggabungkan berbagai bagian dari elektronik tua Menurut Mike, kini hampir 20% barang elektronik bekas terdaur ulang Meningkat dari hanya 6% 13 tahun lalu Tahun ini sudah sekitar 25 negara bagian Memperlakukan larangan membuang sampah elektronik Di tempat pembuangan sampah Menciptakan program daur ulang E-Waste atau keduanya Menurut para analis pengelolaan sampah Pusat-pusat daur ulang elektronik di Amerika Mampu mendaur ulang dengan aman Pengadaan fasilitas tersebut Akan mengurangi jumlah sampah elektronik di TPS Dan meningkatkan kesadaran konsumen Tentang cara terbaik mendaur ulang E-Waste Dari Baltimore, tim VOA Ini ada email lagi? Ini ada pengelanaan sejati Dalam aku bergelana Gendut Aku lumayan ramai Oh ramai ramai Beda generasi ya? Saya belum lahir Ini ada pengelanaan Iya Kalau di Amerika, hari bumi itu Jawa jenisnya setengah bumi Setengah bumi itu apa? Setengah bumi itu apa? Kalau di Amerika itu ada? Setengah bumi itu apa? Ya itu mbak Selamatan lah Selamatan Tumpeng gede Tumpeng Tumpeng Terus makan barang Terus Tumpeng Gala macam itu namanya Thanksgiving Tapi ya enggak hari bumi Enggak hari bumi Cuma memang mungkin ada peringkatan Biasanya Salah nasi kuning ya Ada sih Kalau di Amerika gitu Enggak sampai makan Enggak ada nasi kuning Enggak ngelarung bareng Beda Beda budaya Beda coro Ya bener Nah telur Obrolan dari target Sekarang semua Sekarang pesan-pesan ini